Memang tak mudah kita bersikap sabar ketika menghadapi suatu masalah. Seringkali amarah lebih dulu bergelung di hati dan perasangka buruk lebih cepat berkecamuk di kepala. Kedewasaan dan jiwa besar dibutuhkan untuk menghadapi momen-momen seperti ini. Sebab jika tidak, bukan tak mungkin kita akan menjadi gelap mata dan bersikap membabi buta. Kalau sudah begini, serangan akibat salah paham pun mudah terjadi. Padahal tak seorang pun mau jadi korbannya. Seperti kasus yang menimpa orang-orang berikut yang telah kami rangkum kisahnya dalam 7 serangan karena salah paham versi on the spot. Aksi mendebarkan ini berhasil tertangkap kamera CCTV setempat. Seorang pria meninggalkan mesin anjungan tunai mandiri atau ATM selesai bertransaksi. Hingga kemudian seorang perempuan masuk menggantikannya. Semula semua terlihat normal. Sampai tiba-tiba si pria kembali ke mesin ATM-nya karena kartu ATM-nya tertinggal. Melihat si perempuan berada di mesin ATM, seketika itu juga si pria mengamuk karena menuduh si perempuan sedang mengakses rekening miliknya. Karena berperasangka seperti itu, penyerangan pun tak terelakkan. Akibat aksinya ini, si pria harus rela merogoh kocek cukup dalam, ya ini sekitar 35 juta rupiah demi membayar denda akibat serangan salah pahamnya ke perempuan berumur 52 tahun tersebut. Punya niat baik pun ternyata masih bisa kena korban salah paham. Adik Lukman Nur Hakim, 53 tahun disiram air keras oleh tetangganya Adi, yang juga warga Sidang Asih, Pasar Rayaan Bogor, Jawa Barat. Korban yang merasa terganggu dengan suara sound system yang dinyalakan oleh anak si pelaku, mencoba menegur pelaku untuk mengecilkan suara bising yang mulai mengganggu warga. Namun rupanya si pelaku tidak terima dengan tindakan korban. Ia justru marah dan mengancungkan golok ke arah warga, hingga terjadi keributan. Korban yang merasa bertanggung jawab berusaha meredakan keributan yang terjadi. Namun naas, pelaku malah mengguyur korban dengan air keras. Akibat aksi ini, adisi pelaku akhirnya ditahan di Mapolsek, Pamijahan, Bogor. Aksi serangan salah paham berikutnya, menyebabkan seorang warga Rawabelong tergolek di ruang UGD Rumah Sakit Permata Hijau, Jakarta. Akibat sabetan golok di bagian tangannya. Si korban Ghazali terlibat perkelahian dengan tetangganya karena persoalan anak-anak. Korban mengaku peristiwa ini terjadi karena salah paham. Tiga keponakan Ghazali melarang anak pelaku main paralon hingga si anak menangis. Rupanya si anak mengadu pada sang ayah Hatib. Dalam ceritanya, si anak menambahkan kalau ia dipaksa merokok. Mendengar ini, Hatib pun naik pitam dan langsung mendatangi ketiga keponakan Ghazali serta menganiaya mereka yang masih di bawah umur. Tak terima dengan perlakuan tersebut, Ghazali pun mendatangi rumah Hatib dan terjadi pertengkaran yang berujung dengan aksi pembacokan. Kondisi rumah pun berantakan akibat keributan ini. Hingga pasca keributan, Hatib langsung dibawa pihak berwajib serta ditahan di Mapolsek, Tempunjerug, Jakarta Barat. Terima kasih telah menonton! Bahwa mahasiswa justru memukulisi petugas yang menegur. Warga yang melihat si Satpam diserang salah paham, sekaligus tidak terima, hingga akhirnya ikut campur dengan menyerang mahasiswa. Kedua kubus saling melemparkan batu dan menggunakan senjata tajam, bahkan ada yang sampai menggunakan bom Molotov. Aksi saling serang ini terjadi sampai ke dalam wilayah kampus. Akibatnya, jendela-jendela kaca gedung depan pecah berantakan dan terbakar. Aparat kepolisian gabungan Polres Jakarta Timur dan Polsek Ramadjati berhasil meredam keributan ini setelah hampir 2 jam lamanya. Tidak ada korban jiwa dalam bentrokan ini, meski begitu terdapat korban luka-luka dari kedua belah pihak. Bripka Lasmidi, anggota timburu Sergap Satwa Reserse Kriminal Polsektro Jati Uwung, saling tembak dengan Aibda NBB, anggota reskrim Polsektro Tiga Raksa. Peristiwa ini terjadi di Jalan Gatot Subroto, Kilometer 2, Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Tangerang, pada Sabtu 15 Februari 2014 petang. Ketika itu, NBB bersama seorang polisi lain dan dua informan sedang naik angkot dalam penelusuran informasi adanya transaksi curanmor, ketika ponsel milik informan diambil petugas Polres Tangerang Kota. Anggota YON-203AK mengira tengah terjadi perampokan dan melapor menggunakan telpon kerakannya di Polsek Jati Uwung yang diteruskan kepada Lasmidi. Lasmidi langsung melakukan pengejaran. Begitu berhasil mendekati angkot dengan motornya, Lasmidi melepaskan tembakan peringatan ke udara sebanyak tiga kali. Namun NBB yang terkejut di dalam angkot malah balas menembak Lasmidi hingga roboh. Dengan cepat dokter berhasil mengangkat perekel teluru di dada kiri Lasmidi, dia pun selamat. Kekacauan ini terjadi pada 14 Oktober 2011 lalu. Bentrok antara kampung pecah di Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada Kamis sore. Pemicunya adalah sengketa lahan. Bermula ketika petugas Badan Pertanahan Nasional atau BPN hendak melakukan pengukuran tanah seluas 39 hektare yang sebagiannya akan dijadikan perkantoran termasuk diantaranya untuk kantor Polres Sigi. Menurut Wakil Bupati, bentrokan ini pecah lantaran terjadi kesalahpahaman antara warga. Warga batu bula mengira tanah itu akan diambil secara keseluruhan seluas 39 hektare. Padahal lahan yang akan diambil dan dijadikan markas Polres Sigi hanya seluas 4 hektare saja. Kekacauan pun terjadi. Akibat insiden ini, sedikitnya 4 rumah terbakar, serta 2 warga terluka terkena busur dan hantaman kayu. Kejadian berikut ini mungkin bisa jadi pelajaran bagi kita agar lebih berhati-hati dalam bertutur kata ketika sedang berada di negeri orang. Sebuah video di dunia maya memperlihatkan seorang pria kulit hitam sedang menganiaya pasangan orang tua di dalam bus. Belakangan diketahui bahwa pria ini adalah seorang guru bahasa Inggris yang sedang menelpon kekasihnya. Namun dengan bersuara keras dan mengganggu. Hingga si pria tua ini menyuruhnya untuk mengecilkan volume suaranya yang kemudian disalahartikan olehnya. Peristiwa ini tampaknya menegangkan dan nyaris berakhir dengan keributan. Sampai heres seseorang menghubungi 112 dan supir bus pun segera berhenti di depan kantor polisi untuk membiarkan para polisi segera bertindak menahan si guru temperamental ini demi keamanan bersama. Pemirsa atulah beberapa serangan yang terjadi karena salah paham versi on the spot. Kamu di kepala Kedewasaan dan jiwa besar dibutuhkan untuk menghadapi momen-momen seperti ini. Sebab jika tidak, bukan tak mungkin kita akan menjadi gelap mata dan bersikap membabi buta. Kalau sudah begini, serangan akibat salah paham pun mudah terjadi. Padahal tak seorang pun mau jadi korbannya. Seperti kasus yang menimpa orang-orang berikut yang telah kami rangkum kisahnya dalam 7 serangan karena salah paham versi on the spot. Aksi mendebarkan ini berhasil tertangkap kamera CCTV setempat. Seorang pria meninggalkan mesin anjungan tunai mandiri atau ATM selesai bertransaksi. Hingga kemudian seorang perempuan masuk menggantikannya. Semula semua terlihat normal. Sampai tiba-tiba si pria kembali ke mesin ATM-nya karena kartu ATM-nya tertinggal. Melihat si perempuan berada di mesin ATM, seketika itu juga si pria mengamuk. Karena menuduh si perempuan sedang mengakses rekening miliknya. Karena berperasangka seperti itu, penyerangan pun tak terelakkan. Akibat aksinya ini, si pria harus rela merogoh kocek cukup dalam, yaitu sekitar 35 juta rupiah demi membayar denda akibat serangan salah pahamnya ke perempuan berumur 52 tahun tersebut. Dalam wilayah kampus. Akibatnya, jendela-jendela kaca gedung depan pecah berantakan dan terbakar. Aparat kepolisian gabungan Polres Jakarta Timur dan Polsek Ramadjati berhasil meredam keributan ini setelah hampir 2 jam lamanya. Tidak ada korban jiwa dalam bentrokan ini, meski begitu terdapat korban luka-luka dari kedua belah pihak. Beripka Lasmidi, anggota timburu Sergap Satwa Reserse Kriminal Polsektro Jati Uwung, saling tembak dengan Aibda NBB, anggota reskrim Polsektro Tiga Raksa. Peristiwa ini terjadi di Jalan Gatot Subroto, Kilometer 2, Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Tangerang pada Sabtu 15 Februari 2014 petang. Ketika itu, NBB bersama seorang polisi lain dan dua informan sedang naik angkot dalam penelusuran informasi adanya transaksi curanmor ketika ponsel milik informan diambil petugas Polres Tangerang Kota. Anggota Yon 203AK mengira tengah terjadi perampokan dan melapor menggunakan telpon kerakannya di Polsek Jati Uwung yang diteruskan kepada Lasmidi. Lasmidi langsung melakukan pengejaran. Begitu berhasil mendekati angkot dengan motornya, Lasmidi melepaskan tembakan peringatan ke udara sebanyak tiga kali. Namun NBB yang terkejut di dalam angkot malah balas bentrok antara kampung pecah di Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada kami sore. Pemicunya adalah sengketa lahan. Bermula ketika petugas Badan Pertanahan Nasional atau BPN hendak melakukan pengukuran tanah seluas 39 hektare yang sebagiannya akan dijadikan perkantoran termasuk diantaranya untuk kantor Polres Sigi. Menurut Wakil Bupati, bentrokan ini pecah lantaran terjadi kesalahpahaman antara warga. Warga Batu Bula mengira tanah itu akan diambil secara keseluruhan seluas 39 hektare. Padahal lahan yang akan diambil dan dijadikan markas Polres Sigi hanya seluas 4 hektare saja. Kekacauan pun terjadi. Akibat insiden ini, sedikitnya 4 rumah terbakar serta 2 warga terluka terkena busur dan hantaman kayu. Kejadian berikut ini mungkin bisa jadi pelajaran bagi kita agar lebih berhati-hati dalam bertutur kata ketika sedang berada di negeri orang. Sebuah video di dunia maya memperlihatkan seorang pria kulit hitam sedang menganiaya pasangan orang tua di dalam bus. Belakangan diketahui bahwa pria ini adalah seorang guru bahasa Inggris yang sedang menelpon kekasihnya. Namun dengan bersuara keras dan mengganggu. Hingga si pria tua ini menyuruhnya untuk mengecilkan selamat menikmati.